Donasi dakwah you fit. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Kita manjatkan puja dan beri syukur kadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin senil pagi di penduduk pesantren Dunas Ilmu di desa Ketunguruh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setiap mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikir, doa, dan tikir. Kali ini memasuki silsilah nomor 138 dengan tema baru yaitu mengawali doa dengan pujian. Mengawali doa dengan pujian. Ini adalah salah satu etika, salah satu adab di dalam berdoa yang sangat membantu terkabulnya doa itu. Ketika kita berdoa, kemudian kok doa kita belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya yang kita lakukan adalah introspeksi diri. Jangan-jangan doa-doa kita ini belum sesuai dengan tuntunan. Bukan justru malah sebaliknya bersu'udhan, berburuk sangka, atau menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa, ternyata doa kita belum dikabulkan, biasanya ada sesuatu yang keliru. Biasanya ada sesuatu yang kurang pas. Maka kewajiban kita, ketika kita melantunkan doa, kok kemudian belum juga dikabulkan, kita lihat adab yang mana yang belum kita praktekan, etika mana yang kita tinggalkan. Dan salah satu etika yang diajarkan di dalam agama kita dan sering diabaikan oleh orang-orang yang berdoa adalah mengawali doa dengan pujian. Pujian kepada siapa? Ya kepada yang kita mintai. Sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya, dengan manusia biasa saja, saat kita akan minta sesuatu, kita akan awali permintaan kita dengan basa-basi. Entah itu berisikan pujian kepada yang akan kita mintai. Kalau sama manusia biasa saja seperti itu, seharusnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita lebih menjaga etika. Kalau dengan sesama manusia saja kita beretika, masa sama Allah subhanahu wa ta'ala tidak beretika? Kita awali doa-doa kita dengan pujian kepada Allah. Kemudian kita juga awali doa kita dengan pengakuan tentang banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita. bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan begitu banyak karunia kepada kita. Sehingga ketika kita akan meminta sesuatu kepadanya, yakinlah bahwa apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak dibandingkan apa yang akan kita minta kepadanya. Ini perasaan ini, kesadaran ini akan membuat kita menjadi tidak sering protes kepada Allah. Aku sudah minta ini kok gak dikabul-kabulkan. Misal, ada orang minta motor kepada Allah. Ya Allah saya butuh motor. Sudah berdoa setahun, dua tahun, tiga tahun, ternyata gak. Dikasih-kasih misal. Tidak usah protes sama Allah. Tidak usah suudhan sama Allah. Sesungguhnya apa yang sudah Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta dan belum dikabulkan sama Allah. Kita minta motor dan belum dikabulkan sama Allah. Yang Allah berikan kepada kita apa? Ada kesehatan, ada mata, ada telinga. Ada anak, ada istri, ada rumah. Lebih mahal mana? Antara mata kita dengan motor. Mahal mana bu? Mata. Lebih mahal mata kita, lebih mahal jantung kita, lebih mahal liver kita, lebih mahal paru-paru kita. Lebih mahal anak kita, lebih mahal istri kita. Maka salah satu etika yang diajarkan dalam berdoa adalah mengakui nekmat yang Allah berikan kepada kita sebelum kita berdoa. Bahwa Allah sebelum kita minta sudah ngasih kita. Dan seringkali Allah ngasih kita tanpa kita minta. sering sekali Allah ngasih sesuatu kepada kita tanpa kita minta. Saya yakin banyak diantara kita atau mungkin mayoritas dari kita tadi pagi tidak meminta kepada Allah supaya bisa melihat hari ini. Supaya bisa mendengar hari ini. Supaya bisa bernafas hari ini. Ada diantara kita yang tadi pagi minta seperti itu sama Allah? Tidak. hari pagi kita tidak minta Ya Allah izinkan aku hari ini bisa melihat. Ya Allah izinkan hari ini aku bisa mendengar. Ya Allah izinkan hari ini aku bisa menafas. Apakah kita minta itu? Tidak. Tapi Allah kasih tidak? Allah kasih. Banyak sekali karunia yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. maka ketika kita akan berdoa seyogiannya kita mengakui betapa banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah apa dalilnya etika mengawali doa dengan pujian? Dalilnya banyak. Salah satunya apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadith yang diruwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadith ini nyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidhi Imam Ibn Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Sebagaimana dituturkan oleh seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Fadalah. Sinternaminya Fadalah bin Ubaid Radiyallahu Anhu beliau bercerita Pada suatu hari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada seorang sahabat berdoa ketika salat dan saat berdoa itu dia tidak awali doanya dengan pujian kepada Allah dan juga tidak diawali dengan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa langsung to the point langsung to the point misalnya minta duit ya Allah minta duit ujuk-ucuk gitu kalau motor ya Allah minta motor pulak balik ya Allah minta duit minta duit minta duit cuma gitu saja tidak ada prolognya tidak ada mukaddimahnya tidak ada pembukaannya tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersalawat kepada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajilah hadha begitu Nabi Sya'asalam mendengar cara orang tersebut berdoa maka beliau berkomentar orang ini tergesa-gesa orang ini terburu-buru dongane kesusu ada apa terburu-buru dikejar apa maka kemudian dilanjutkan kemudian orang tersebut dipanggil oleh Nabi Sya'asalam lalu beliau bersabda kepada beliau atau kepada orang yang lain seandainya kalian bersalat atau seandainya kalian berdoa hendaklah memulainya dengan memuji dan menyanjung Allah kemudian setelah itu bersarawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu silahkan berdoa semaunya pengen doa yang panjang atau yang pendek pengen tiga kali sepuluh kali silahkan minta urusan dunia urusan akhirat silahkan tapi awali dahulu dengan apa pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kalau kita perhatikan doa-doa yang ada dalam Al-Quran atau doa-doa yang ada dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan temukan bagaimana doa-doa itu di dalamnya kita diajari untuk mengawali doa tersebut dengan pujian kepada Allah jadi kita ini sudah dicontoh sudah dikasih contoh ini loh cara berdoa yang baik cuman sayangnya tidak sedikit orang-orang yang lebih suka berdoa dengan doa bikinan sendiri daripada berdoa dengan apa yang sudah dicontohkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul seakan-akan doa bikinannya sendiri itu lebih lebih sip lebih josh daripada doa yang ada dalam Al-Quran atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terlalu pede terlalu terlalu pede kalau hadis jarang diwacak sudah gawet ya Masya Allah padahal ada doa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah paling bagus sudah paling sempurna tidak ada yang melebih kesempurnaan doa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mari kita ambil satu sampel doa yang ada dalam Al-Quran yang doa ini sangat familiar dengan kita karena doa ini minimal kita baca sehari berapa kali 17 kali itu minimal kapan kita bacanya ketika kita sedang sholat ya ketika kita sedang sholat gue sing sholat sing arah sholat ya orang siapapun yang rutin sholat sholat 5 waktu sholat wajib 5 waktu maka dia akan membaca doa ini minimal berapa kali tadi 17 kali ini minimal loh karena ada orang yang setelah sholat wajib dia sholat sunnah sebelum sholat wajib dia sholat sunnah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus ini surat nombor ini al-fatihah ayat pintar ayat pintar ayat 6 al-fatihah pintar ayat 7 ayat al-fatihah itu berapa ayat 7 ayat doa ihdinas siratul mustaqim nomor pintar nomor 6 ayat nomor 6 berarti ayat nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 pintar ayat 5 ayat belum ada doa di dalamnya belum ada permintaan di dalamnya permintaan atau doa itu munculnya di ayat nomor pintar nomor 6 terus nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 ayat 1 2 3 4 5 itu isinya apa ya inilah yang sedang disontohkan kepada kita dalam etika berdoa ayat sebelumnya isinya lah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala coba perhatikan bismillah rahman rahim bagi mereka yang memasukkan ini sebagai ayat yang pertama disitu sudah kita sebutkan nama Allah nama rahman nama nama rahim setelah itu kita awali lagi dengan kita baca lagi alhamdulillahi rabbil alamin segala puji lihat segala puji bagi Allah rab semesta alam pujian rahman rahim juga pujian kita memuji Allah bahwa Allah adalah maha pengasih lagi maha penyayang kita memuji Allah bahwa Allah adalah penguasa raja pemilik hari kiamat hari kebangkitan hari pembalasan kemudian setelah itu kita mengakui iya kana buduh wa iya kan astai kita membuat pengakuan kepada Allah ya Allah kami ini beribadahnya hanya kepadamu dan kami juga minta tolongnya hanya kepadamu kalau engkau tidak menolongku ya Allah kepada siapa lagi aku akan minta tolong karena aku minta tolongnya hanya kepadamu kalau engkau tidak menolongku lantas aku akan minta tolong sama siapa ini kan bentuk kepasrahan kita ini sering pasrahnya kepada manusia kepepet butuh duit dikaya ini duit duit dulurku siak maka datang ke tempatnya si siak nyuntulung aku orang jenengan ngutangi aku mengsapa maning sama manusia kita bisa pasrah kenapa kita tidak pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harusnya pasrahnya kepada Allah iya tanah budu iya tanah setain jadi lihat bagaimana surat al-fatihah ini mengajarkan kepada kita sebuah etika dalam berdoa padahal permintaannya ada di dalam ayat yang ke-6 pujiannya saya satu sampai ke-5 lima pujian untuk meminta satu permintaan karena memang permintaan yang ada dalam surat al-fatihah itu permintaan bukan sembarang permintaan permohonan agar ditunjukkan jalan yang lurus di dunia dan di akhirat di dunia dan di akhirat karena orang yang bisa mendapatkan jalan lurus di akhirat mereka adalah orang yang mau meniti jalan lurus yang ada di dunia orang yang akan mendapatkan karunia jalan lurus di akhirat adalah orang yang mau mengikuti jalan lurus di dunia berarti di dunia belak belak beribun di akhirat belak belak tidak sampai kemana ketujuan sebagaimana apa yang disampaikan oleh para ulama ketika menceritakan tentang kondisi sirot jembatan jembatan yang terbentang dimana di atas neraka mengantarkan ke surga itu kan jembatan yang sangat sulit untuk dititi tipis kecil landep tajam di bawahnya ada neraka di kanan kirinya ada besi yang nyamber nyamber untuk menyambar orang-orang yang tidak berhak sampai ke surga kata para ulama siapa yang tersambar dengan besi-besi itu yaitu orang-orang yang ketika di dunianya tersambar oleh syahwat dan subahat godaan godaan syahwat dan godaan godaan subahat maksiat dan bid'ah mereka yang ketika di dunia tersambar-sambar oleh maksiat dan bid'ah mereka itulah yang nanti di akhirat berpeluang untuk tersambar oleh besi-besi pengaik sehingga terlemparkan ke dalam neraka jahat maka orang yang akan mendapatkan jalan lurus di akhirat orang yang ketika di dunianya mengikuti jalan yang lurus kaedahnya mengatakan ganjaran yang Allah berikan itu sesuai dengan amalan yang kita kerjakan siapa nandur ngunduh orang nandur ya orang ngunduh nandur apa disit nandur yang apik ya ganjaran ngunduh apik nandur yang elek ya ngunduh elek menanam yang baik akan mendapatkan kebaikan menanam yang buruk akan memperoleh keburukan jadi surat al-fatihah ini mengajarkan kepada kita sebuah etika yaitu mengawali doa dengan pujian istilah lainnya tawassul istilah lainnya tawassul tawassul bil asna il husna tawassul dengan nama-nama Allah yang mulia itu istilah lainnya jadi judul pengajian kita ini boleh dikasih judul mengawali doa dengan pujian bisa dikasih judul bertawassul dengan pujian boleh sama aja maknanya ya imam nawawi mengatakan bahwa para ulama sudah berijma' sudah bersepakat tentang disunnahkannya mengawali doa dengan pujian dan salawat kepada Rasulullah s.a.w sunnah oke ya walaupun sunnah ya usahakan untuk di amalkan ya katanya pengen doanya di kabulkan makanya mulai hari ini kalau mau berdoa awali dengan pujian-pujian kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah yang mulia asmaul husna dengan menyebutkan sifat-sifat Allah yang terbaik mudah-mudahan dengan demikian doa kita lebih berpeluang untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin ini yang dapat kami sampaikan monggo masih ada waktu sekitar seberapa jam kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya ya jasa kallohoran ustad atas materinya pada hari ini anak akan bacakan beberapa pertanyaan dari pendengar Radio Fika Insani bismillah assalamualaikum ustad waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apakah doa yang diawali dengan pujian untuk semua doa apa hanya untuk doa-doa tertentu saja ustad jasa kallohoran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah doa yang diawali dengan pujian adalah semua doa selama tidak ada redaksi khusus selama tidak ada redaksi khusus kalau ada redaksi khususnya ikuti doa redaksi khusus itu bahkan banyak dari redaksi redaksi doa khusus itu ternyata juga diawali dengan pujian contoh misalnya doa istikhara kenapa doa istikhara perhatikan baik-baik awalnya Allahumma ini astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka bi'kudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa'innaka takdiru wala akdir wa ta'alamu wala a'alam lihat kita awali doa istikhara minta kenapa istikhara minta petunjuk kepada Allah dengan pengakuan ya fa'innaka takdiru wala akdir engkau itu maha mampu sedangkan aku tidak punya kemampuan fa'innaka ta'alamu sesungguhnya engkau maha mengetahui wa anala aklam sedangkan aku tidak mengetahui ini kan pengakuan ya nah kalau doa sudah ada taksanya ikuti saja atau kalau misalnya doanya tidak ada misalnya robbana akina di dunia hasanah wafil akhirati hasanah wakina ala benar pujiannya dimana ustad di kata-kata robbana di kata-kata apa robbana robbana itu artinya wahai robb kami ini kan pengakuan pengakuan tentang ketuhanan Allah tentang kekuasaan Allah tentang kemaha kekuasaannya Allah tentang kemaha penciptaan Allah bahwa Allah menciptakan alam semesta ini ya kalau mau ditambah lagi tidak apa-apa ya boleh dengan pujian-pujian yang banyak baru kemudian berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala wallah alam ustad ya ya jasakallah haran ustad selanjutnya ustad bismillah assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh dari ibu ira di arenan mau bertanya saya pernah mendengar katanya ada doa setelah sholat duha tapi doanya bukan yang biasa saya baca saya biasanya doanya yang Allahumma inna duha adhuka dan seterusnya apakah benar ada doa yang lain selain doa yang biasa diajarkan oleh Nabi Muhammad salallahu wassalam terima kasih ustad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa yang sering dibaca oleh sebagian orang doa setelah salat duha Sampai akhir kami belum mengetahui dalilnya doa ini kami belum mengetahui dalil dari doa tersebut ada doa khusus sampai sekarang saya belum menemukan doa khusus sehingga kalau mau berdoa silahkan bebas doanya bahkan lebih baik lagi doa itu dibacanya ketika sholat di dalam sholatnya bukan di luar bukan setelah sholat walaupun boleh berdoa setelah sholat tapi afdholnya di mana di dalam sholat ketika sujud setelah membaca tahiyyat ketika tasyahud sebelum salam itu waktu-waktu yang lebih afdhol untuk berdoa jadi justru yang tadi ditanyakan Allahumma inat duha duha uka saya belum menemu hadith yang melandasi doa tersebut mungkin ada di antara para pendengar atau pemirsa yang sudah menemukan dalilnya boleh berbagi ilmu dengan kami Allahumma Allahumma apakah apakah sudah pasti terkabul ustad dan apakah kita harus selalu optimis dengan terkabulnya doa kita ini mohon nasihat dari ustad pasti terkabul cuma cara pengabulannya berbeda-beda jadi cara pengabulan satu doa dengan doa yang lain tidak sama bisa dikabulkan sesuai dengan permintaan minta A dikasih A bisa dikabulkan tidak sesuai dengan permintaan minta A dikasih B karena Allah tahu bahwa B ini lebih baik daripada A atau bisa dikabulkan dalam bentuk pahala yang ditabung nanti di hari kiamat yang dia minta A tidak dikasih sama Allah A juga tidak diganti dengan B tapi sama Allah doa-doa tadi ditabung dalam bentuk pahala yang bisa kita nikmati kapan nanti di akhirat jadi doa semuanya dikabulkan cuman cara mengabulkannya beda-beda apakah kita harus-hersus optimis ya harus dong Nabi s.a.w. sudah berpesan berdoalah dalam keadaan kalian yakin bakal dikabulkan ini kan optimis kita yakinnya kapan sekarang atau besok seterusnya selama kita berdoa kita yakin terus kok belum-belum dikabulkan juga sampai sekarang ya itu tadi saya katakan bisa caranya beda-beda B itu B itu bisa dihindarkan kita dari marah bahaya misalnya nih A minta duit 100 ribu gak dikasih duit sama Allah 100 ribu tapi dikasih alternatif B apa terhindar dari kecelakaan harusnya hari itu kecelakaan kalau seandainya kecelakaan butuh biaya pengobatan bukan hanya 100 ribu 2 juta milih mana dikasih 100 ribu apa 2 juta dikasih 2 juta tapi bentuknya bukan duit 2 juta bentuknya Anda terhindar dari kecelakaan yang kalau itu mengenai Anda maka Anda harus mengeluarkan duit 2 juta sekarang Anda milih mana kecelakaan dikasih 2 juta habis buat berobat apa dari awal gak usah kecelakaan milih mana gak usah kecelakaan Anda dikasih 2 juta karepe kayak gue ya jenis lebih enak gak kecelakaan dari awal Anda dikasih 2 juta tapi kecelakaan 2 juta ini berobat mungkin Anda bisa membayar tapi kan ada efeknya pekerjaan Anda terganggu ibadah Anda terganggu walaupun kemudian Anda punya duit untuk membayar pengobatan itu pasca kecelakaan butuh waktu untuk pulih kembali kalau ditanya pasti dikabulkan ya pasti dikabulkan cuman beda-beda bentuknya ya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Wabarakatuh orang tua yang sudah meninggal akan tetapi anak yang ditinggalkan tidak melakukan sholat pertanyaannya apakah orang tua mendapatkan siksa akibat perbuatan anaknya tersebut terima kasih Ustaz mohon penjelasannya tergantung apakah orang tua ini sudah menunaikan tugasnya sebagai orang tua untuk mengingatkan anaknya atau tidak kalau dia sudah mengingatkan anaknya secara maksimal ya bukan hanya sekedar sekali dua kali terus ya wisra gemensur yang uno tapi maksimal betul-betul pemampuannya dia kerahkan untuk mengingatkan anaknya dia sudah lakukan kewajiban sebagai orang tua kemudian ternyata anak itu belum juga mau untuk sholat itu berarti tanggung jawabnya siapa? tanggung jawabnya anak bukan tanggung jawabnya orang tua nah tapi kalau misalnya orang tua ternyata tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya selaku orang tua maka dalam kondisi seperti itu dosa dari anak itu bisa ikut dirasakan efeknya oleh orang tua na'udzubillahimin zalik mobil nomor polisi R887MC izuzu mohon untuk pindah di depan masjid karena mengganggu jalannya parkir pertanyaan yang masuk disini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam bagaimana caranya kita menolak apabila kita diundang acara yang tidak ada tuntunannya entah itu dari keluarga dekat atau tetangga dekat karena kita sudah mengenal sunnah dan tahu itu bukan dari ajaran Rasul s.a.s. caranya kalau anda belum melihat belum saatnya untuk belak-belakan belak-belakan itu apa? aku Raisa aku jadinya belak-belakan kalau jendengan melihat belum saatnya untuk belak-belakan karena efeknya nanti akan timbul fitnah maka anda cari alasan nosewu pulau dan acara dereng sakit kata acara itu kan macam-macam ngumbahi acara mbok ngancani bocah sinau acara kalau memang belum bisa untuk terus terang maka cari alasan tapi anda punya kewajiban untuk terus menjaga perbuatan baik kepada dia jadi tidak kok kemudian ketika anda tidak memenuhi undangannya terus besoknya kalau ketemu tidak salam cemberut tetap baik tetap berbuat baik berinteraksi baik dengan tetangga tersebut karena mungkin saja tetangga atau saudara itu melakukan acara-acara itu karena ketidaktahuannya bukan karena kengeyelannya karena dia tidak tahu akhirnya dilakukan bisa saja kalau dia tahu dia tinggalkan maka kewajiban kita yang sudah tahu adalah memberitahu tapi dengan cara yang baik bertahap pelan-pelan tingkatkan akhlak mulia berbagi baik materi maupun senyum kepada mereka mudah-mudahan dengan seperti itu secara perlahan hatinya bisa dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala sambil didoakan supaya mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah azawajal ini dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini terima kasih atas perhatiannya dan atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa tubu wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh Donasi dakwah Yufid Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam terima kasih Terima kasih.